Intro Oke, selamat pagi Insan Pegadian Kanbul 7 dan Pasar dan Insan Pegadian seluruh Indonesia kita kembali lagi di acara podcast Ganyang Fraud Kanbul 7 dan Pasar dengan tema kali ini adalah Bongkar. Nah sebelumnya izinkan saya mengaturkan penganjali umat Om Swastiastu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera bagi kita semua, Shalom, Namo Buddhaya Salam Kebajikan Nah teman-teman Insan Pegadian Kanbul dan Pasar dan seluruh Indonesia disini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Siswanto, betul ya Pak ya? Bapak Siswanto merupakan Senior Auditor 2, KDP dan Pasar 1, Kanbul 7 dan Pasar Bagaimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat, semangat Nah teman-teman terkait dengan tema podcast kita pagi hari ini, yaitu Bongkar Nah disini kita akan sedikit membedah kasus-kasus yang terjadi di perusahaan untuk memberikan pemahaman nih bagi jajaran pemimpin unit kerja agar lebih teliti dengan timnya serta memberikan pemahaman bagi seluruh karyawan bahwa fraud adalah kegiatan yang sangat merugikan Baik Pak Siswanto, nah langsung aja ya Pak ya, gak apa-apa ya Silahkan, silahkan Mas Hadi Terkait dengan maraknya kasus nih Pak yang terjadi di perusahaan terkait dengan fraud Nah menurut Bapak, hal apa sih yang cenderung mendorong niat karyawan untuk melakukan fraud padahal kan kita di perusahaan juga sudah punya regulasi yang begitu ketat ya Pak ya kira-kira apa sih yang masih mendorong karyawan tersebut untuk melakukan fraud Iya ini pertanyaan yang luar biasa ini Mas Hadi Jadi saya langsung ditodong ini pertanyaannya penyebabnya apa Kita harus bicara dulu tentang fraud itu apa sih Oh iya boleh silahkan Fraud itu adalah seluruh kegiatan yang merugikan Merugikan siapa, baik merugikan diri sendiri, merugikan orang lain Lebih-lebih merugikan perusahaan Karena kita kan bekerja dalam suatu institusi ya Di institusi ada aturan disitu Ada kriteria, ada pedoman-pedoman yang harus ditaati Kenapa? Kalau misalnya di suatu perusahaan atau di institusi itu Tidak ada yang namanya aturan atau pedoman Maka anggota-anggota organisasi itu akan seenaknya sendiri ya Akan timbul chaos ya Dia bisa aja mengharapkan semuanya yang menurut dia benar Menurut dia benar itu dia lakukan Sehingga nanti potensi atau dampaknya akan terjadi kerugian Kerugian perusahaan Satu sisi juga akan menguntungkan bagi pihak-pihak yang merasa diuntungkan Misalnya diri sendiri berbuat merugikan perusahaan tapi menguntungkan diri sendiri Berbuat merugikan diri sendiri tapi menguntungkan orang lain dan sebagainya Jadi ada sisi yang merugikan di sini laporan Ada sisi aturan yang dilanggar Ada sisi dampak Risiko yang Entah dalam jangka pendek Entah jangka panjang Itu akan terus mengikuti Karena Karena fraud itu Sifatnya adalah Dampaknya akan meluas Dampaknya akan meluas Yang dirugikan tidak hanya satu biasanya Tapi ada beberapa banyak Misalnya di dalam organisasi itu ada empat atau lima orang Atau berapa Pasti akan terkena dampaknya Karena pasti seorang melakukan fraud Itu pasti ada namanya keleluasaan dia melakukan itu Makanya ada namanya fraud triangle Fraud triangle itu Sebab-sebab timbulnya fraud itu kan adanya pressure Tekanan ya Baik itu tekanan Tekanan dari dia harus mencapai OSR Atau mencapai kinerja terbaik Tekanan ekonomi dia sendiri dari latar belakang pribadi Tekanan gaya hidupnya dia dan sebagainya Dan sebagainya Kemudian yang kedua ada namanya kesempatan 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 ini Adanya peluang-peluang juga bisa membuka fraud Misalnya Sebagai pemimpin di satu ini kerja Dia tidak melakukan kontrol Tidak melakukan pengawasan Tidak melakukan monitoring dan sebagainya Sehingga menimbulkan kesempatan Bagi para pelaku fraud untuk melakukan aksi-aksinya Yang ketiga adalah rasionalisasi Rasionalisasi ini pembenaran Pembenaran ini misalnya Tidak apa-apa kok Yang kemarin saya lakukan seperti ini Tidak apa-apa pak Selama ini aman-aman saja Pada saat itu Iya pada saat itu Tetapi ketika ada pihak lain bisa menangkap Bahwa ini bisa dibenarkan Ini juga bisa berbahaya Karena namanya Kalau bahasa ini ada kesalahkapraan disitu Nah itulah namanya rasionalisasi Kembali ke pertanyaan tadi apa Terkait dengan yang memicu ini pak Memicu Padahal sudah ada regulasi ini Memicu biasanya yang terjadi di lapangan ini Karena Bukan soal bagaimana dia mencapai kinerja terbaik ya Tapi justru karena latar belakang gaya hidup Gaya hidup sih ini juga pak Gaya hidup saat ini Dimana tinggal gaya hidup kita ini serba Pengen cepat Gaya hidup pengen Pengen sesuatu itu didapat dengan instan Misalnya yang cepat kaya Ingin cepat punya ini Cepat punya mobil Cepat punya motor gede Sehingga teman-teman itu Atau pelaku-pelaku fraud itu mengambil jalan pintas Mengambil jalan pintas Dibalik ada kelemahan dari pengawasan dari atasannya Itu maka dia melakukan itu fraud Jadi gaya hidup sebenarnya Kebanyakan dari gaya hidup Tekanan-tekanan ekonomi yang dia buat sendiri Artinya sebenarnya dari perusahaan sudah banyak kita ya Benefit, gaji, penghasilan dari perusahaan Sudah cukup sebenarnya kalau kita hitung Perusahaan sudah menghitung lebih malahan Sudah menghitung lebih sebenarnya Dari apa yang kita berikan pada perusahaan Cuma karena ada gaya hidup Yang di atas besar pasar daripada tiang Akhirnya para pelaku-pelaku fraud itu melakukan Perbuatan-perbuatan yang kecurangan seperti itu Itu menurut saya Nah tadi saya tertarik sih dengan Triangel ya Pak ya Salah satunya itu kan adanya Kesempatan seperti Kadang kan pemimpin unit kerja ini dia Kalau dia kurang melakukan controlling gitu Namun bahwa hanya melakukan fraud Dia juga bakal ikut terseret seperti tadi Akan meluas dampaknya seperti itu Nah menurut Bapak sendiri Apa sih yang perlu dilakukan untuk para pemimpin cabang Agar dia itu maksudnya melakukan waskat Ini salah satu contohnya Waskat itu agar tetap terus dilakukan secara benar Monitoringnya juga benar kayak gitu Ya sebenarnya waskat itu ya pengawasan melekat itu sudah Sudah built in ya Artinya sudah melekat pada pemimpin cabang Itu sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dia sebagai pemimpin Tidak mungkin dong seseorang bekerja itu tanpa diawasi Apa yang diawasi Ya pekerjaan dia apakah sesuai dengan Aturan dia bekerja Bagaimana prosesnya Apa hasilnya Ya makanya Sesuatu itu harus dicapai Hasil secara baik Dan juga sehat Ini yang penting Boleh kita mencapai target setinggi-tingginya Boleh kita mencapai kinerja terbaik Tetapi harus sehat Sehat disini tidak ada fraud Tidak ada kecurangan Tidak ada manipulasi Tidak ada Apa ya namanya ya Permainan angka-angka Data-data yang kira-kira hanya Kosmetik belaka Itu yang perlu kita Perlu kita 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 Antisipasi Salah satu caranya adalah dengan waskat Pemimpin cabang itu sudah punya Tujuh pekerjaan waskat ya Yang harus dia lakukan Ya harus dia lakukan Monitoringnya disitu Seandainya ya Para pemimpin cabang itu punya Keluasaan waktu misalnya Atau menyempatkan waktu Untuk melakukan waskat secara periodik Rutin Saya kira Fraud itu Itu akan tereliminasi Karena kesempatan-kesempatan itu ditutup oleh waskat itu Dan waskatnya tidak Asal aja formalitas Tapi betul-betul melakukan waskat Dilihat Misalnya kalau KCA nya Taksirannya bagaimana Ini ada Misalnya ada minta tambah Minta tambah itu konfirmasi ke nasabahnya Apa betul Nasabah itu melakukan minta tambah Dan sebagainya Kemudian ada lagi Misalnya di pengeluaran KAS Dilihat bukti-bukti pendukungnya Bener enggak ini pengeluarannya Dan sebagainya Kemudian melihat juga Yang anomali ya Kalau istilahkan sekarang itu anomali Misalnya Tiba-tiba Biasanya dia Dalam sehari OSL nya itu Tidak pernah melonjak Tiba-tiba dia melonjak tajam Oh ternyata disitu ada taksiran tinggi Ada taksiran tinggi Kemudian ada numpang gade Dan sebagainya Itu yang perlu kita Bisa diatasi Melalui Waskat Karena Pemimpin cabang itu Kalau Itu adalah First line ya Jadi Pertahanannya Ada pincap itu adalah Pemimpin cabang itu Di first line Jadi dia harus Punya kekuatan Untuk menahan Fraud itu Dari sisi Pertahanan lini pertama Kalau yang tadi kan Dari sisi Pemimpin cabang ya Pak ya Nah sekarang saya ingin nanya Kan Pak Siswantus Sebagai senior auditor ya Kalau misalnya dari Audit sendiri Pak Seberapa efektif itu dapat Mencegah terjadinya Tindakan fraud Audit itu Adalah suatu pekerjaan Yang sifatnya Melakukan pemerisaan Secara berkala Secara periodik ya Dan audit itu Bukan satu-satunya Cara Untuk mencegah fraud Itu hanya salah satu cara Semuanya itu Timbul dari Kesadaran diri Masing-masing pelaku fraud ya Karena audit kan Gak mungkin Menunggui setiap hari Kita juga Memegang beberapa outlet Yang harus kita awasi Jadi Sebenarnya Timbulnya adalah Dari diri Pelaku Dari diri Insan-insan pegadian ini Dia mau berbuat fraud Atau tidak Mau berbuat fraud Atau tidak Itu tergantung pada Insan-insan pegadian ini Bagaimana dia bisa Menahan dirinya Untuk tidak melakukan fraud Itu yang pertama Kesadaran diri Kesadaran diri Untuk tidak melakukan Kecurangan Audit itu Hanyalah Membandingkan Bagaimana pekerjaan ini Setelah sesuai Dengan normanya Sesuai dengan Perdomanya Sesuai dengan kriterianya Bila tidak sesuai Bila tidak sesuai Maka kita angkat Sebagai temuan Bahwa ini pekerjaannya Tidak sesuai Bahwa ini pekerjaannya Bisa berdampak risiko Risiko perusahaan Ataupun risiko Nasabah Dan sebagainya Disitu audit Jadi audit ini Hanyalah salah satu cara Jadi bukan Satu-satunya cara Karena audit itu Hanyalah melakukan Pembedahan Dari sisi prosesnya Dari sisi proses Dan hasilnya Juga pun Kita periksa Apakah hasilnya ini Sudah sehat Atau belum Itu saja Oke Pak Nah terkait dengan Audit tadi Apa ya Kan kita menemukan nih Ada yang Tidak sesuai Dengan aturan Itu kan Sesuai dengan tema Kita ini Membongkar Istilahnya Untuk kasus-kasus Seperti itu Yang terjadi Di perusahaan saat ini Pak Kira-kira bagaimana sih Penanganan dari Kasus-kasus tersebut Penanganannya Memang harus kita Bongkar dari Hulu ke hilir Kalau dalam Suatu ada kasus itu Maka harus kita Bongkar dulu Dari sisi Pertama Bagaimana Dia melakukan Fraud itu Harus kita bongkar Harus kita telisik Kita terhasil Kemudian Peluang-peluang Apa saja Sehingga Pelaku itu Bisa melakukan Fraud Kita bongkar Di situ Kemudian Bagaimana Pertahanan Pertamanya First line Yaitu Atasan langsungnya Bagaimana Dia membuat Benteng Supaya Di unit kerjanya Atau di unit Atau Berapa Berapa nilai kerugian Yang diakibatkan Dari kecurangan itu Yang ketiga Apa Hukuman Bisa diterapkan Kepada pelaku Fraud ini Ingat Dalam fraud itu Juga ada pelaku Ada juga pelaku Pembantu Jadi Setiap Insan Pegadaian Yang memberikan Keleluasaan Bagi pelaku Baik itu Secara sengaja Atau Karena Kelalaiannya Bisa dikategorikan Sebagai pelaku Pembantu Salah satunya Tidak melawan Waskat Berapa lama Itu bisa Karena apa Pelaku dengan Leluasa Saya banyak sekali Misalnya dalam Proses investigasi Itu Saya tanya Pelakunya Kenapa Saudara melakukan ini Ya karena Sudah lama pak Kami tidak diwaskat Salah satunya Sehingga ini peluang Berapa lama Oh waskatnya Sudah 8 bulan yang lalu Oh waskatnya Sudah 6 bulan yang lalu Sehingga Inilah yang membuka Pecelah Sehingga Fraud itu Semakin lemah Semakin membesar Jadi bongkarnya Dari situ Yang penting adalah Itu tadi Kesadaran diri Kita harus bongkar Bongkar dulu Aura-aura negatif Dalam diri Insan pegadaian Untuk tidak melakukan fraud Mari kita jaga Perusahaan ini Dalam Rangka Untuk mencapai kinerja Secara Optimal Capai target Secara baik Dan sehat Sehat ya pak Intinya sehat ya pak Walaupun capai target Iya Sehat itu Jangan lupa Nah untuk yang Fraud sendiri ini kan Tentunya Secara tidak langsung Berdampak ya pak Pada citra perusahaan Namun juga Pada individunya Nanti bakal ter Ter blacklist Seperti itu kan pak Di Di mana-mana gitu Apalagi juga Teman-teman juga Tahu gitu Kita melakukan fraud Itu kan malunya Luar biasa ya pak ya Nah kira-kira Ada gak sih Pesan yang dapat Bapak sampaikan Pada insan pegadian Selain tadi Kesadaran diri ya pak ya Maksudnya untuk Tidak melakukan fraud Satu teman-teman Harus sadar risiko ya Kalau kita bekerja itu Sadar risiko Cobalah kita mulai berpikir Apa yang kita kerjakan ini Semua mengandung risiko Kita bekerja di institusi keuangan Risiko pasti ada Di pegadian itu Risiko uang Ada Risiko barang jaminan pun ada Jadi mari kita tangani Kita handling Dua ini minimal Agar tidak memiliki dampak risiko Yang dapat memiliki perusahaan Perusahaan itu Telah memberikan Yang sesuatu yang lebih Kepada kita Perusahaan telah Memikirkan kepada kita Bagaimana penghasilan kita Bagaimana nanti Prestasi-prestasi Kita diukir Promosi karir kita pun Kita dipertimbangkan Oleh perusahaan Bila kinerja kita baik Dan terbaik Perusahaan akan Mempromosikan kita Dengan cepat Sudah banyak diperiksa perusahaan Untuk kita Artinya apa Mari kita jaga Amanah perusahaan ini Dengan baik Dan kita harus sadar Bahwa Kalau kita melakukan Fraud Maka akan ada risiko Tidak hanya ditanggung Oleh dia Sendiri Tapi juga risiko Oleh perusahaan Itu aja Jadi harus membangun Kesadaran Membangun dalam diri kita Bahwa Jangan Kita Berbuat Fraud Apapun Kesempatan yang ada Apapun tekanan Yang diberikan Dan jangan Melakukan Pembenaran Atas apa Yang kita lakukan Itu aja Ya baik Insan Pegadian Di Kangil Tujudan Pasar Dan seluruh Indonesia Kita sudah sampai Di penghujung Acara podcast Ganyang Fraud Pada hari ini Mungkin yang terakhir Kita mau minta Closing statement aja nih Pak Daripas Iswanto Terkait dengan Perlaku fraud Di perusahaan Silahkan Oke Baik Mas Adi Kalau Menelisi Kebelakang Dalam beberapa hari ini Memang kita Banyak mendengar informasi Tentang fraud Kecurangan yang Mudah-mudahan ini Yang terakhir Tidak terjadi lagi Di beberapa kesempatan Kebelakang Yang penting adalah Mari kita bekerja Berdasarkan Nilai-nilai Keyakinan yang kita Anduk Agama kita Jadikan pegangan Agama apapun Melarang kita Melakukan Perbuatan kecurangan Itu jadi Sandaran utama Agama itu Mengajarkan bahwa Capailah sesuatu Secara baik Secara Diridoi Kalau dalam bahasa Agama Islam itu Diridoi bahwa Apakah ini Sudah sesuai Dengan keyakinan saya Jadi kan agama itu Sebagai sumber Sandaran pertama Yang kedua Jadikan bahwa Pedoman perusahaan itu Tidak Membatasi kita Salah Kalau teman-teman Mengatakan bahwa Pedomannya Gini pak Pedomannya Dikah diatur Bukan Dikah diatur Justru itu Sudah diatur Supaya tidak terjadi Risiko Jangan sekali-sekali Kita dalam Membaca suatu Perdir Peraturan direksi Atau pedoman Surat edaran Pak ini Membatasi Pak ini Dikah diatur Bukan Justru Para pemimpin-pemimpin Kita sudah berpikir Itu Bahwa Nanti kalau tidak diatur Seperti ini Akan risikonya Berdampak Akan terjadi Seperti ini Tidak Makanya Kalau pon itu baik Itu artinya Masih belum diatur Karena biasanya Masih penjajakan Awal dulu Apakah sudah ada Risiko atau tidak Itu Itu yang disadari Teman-teman Jangan Semuanya pengen cepat Serba instan Dan sebagainya Ya Oke Itu aja Tolong Itu dicampkan Di para instan pegadaian Karena yang instan Itu tidak ada yang baik Ya Pak Kenapa Karena yang instan Itu tidak ada yang baik Tidak ada yang baik Semua sesuatu Secara instan Harus berproses ya Pak Iya Baik Instan pegadaian Kambil 7 dan Pasar Dan seluruh Indonesia Demikian tadi Podcast Ganyang Kambil 7 dan Pasar Pada hari ini Semoga Pesan-pesan positif Yang disampaikan oleh Bapak Siswanto Dapat Diterapkan pada Kehidupan Teman-teman semuanya Dalam bekerja Maupun dalam Bersosialisasi Di lingkungan masyarakat Baik Akhir kata Saya ucapkan Parmasanti Om Santi 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 Om Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Sadar Risiko Salam sejahtera bagi kita semua Kalau cinta sudah dibuang Jangan harap keadilan akan datang Kesedihan hanya tontonan Bagi mereka yang diperkuda jabatan Oh oh ya oh ya oh ya oh ya bongkar Oh oh ya oh ya oh ya bongkar Sabar 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 dan tunggu Itu jawaban yang kami terima Itu jawaban yang kami terima Ternyata kita harus kejalan Robokan setan yang berdiri mengangkang Oh oh ya oh ya oh ya oh ya bongkar Oh oh ya oh ya oh ya bongkar Oh oh ya oh ya oh ya bongkar Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar Penindasan, serta kesewanan-wenangan Banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan Oh ya, hentikan, hentikan jangan diteruskan Kami muang, dengan ketidakpastian dan keterakan Jalanan, kami sadarkan cita-cita Sebab di rumah, tak ada lagi yang bisa dipercaya Orang tua, padanglah kami sebagai manusia Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.